Halo Sobat Indofarm ID, kembali lagi bersama kami di channel kita yang tercinta Kali ini kita bakalan bahas tentang topik yang seru nih, tepat sekali Sesuai judulnya, kali ini kita akan membahas tentang buah semangka Pasti kamu sudah sangat akrab dengan buah yang satu ini Tapi tahukah kamu bagaimana cara petani modern di luar negeri menanam semangka? Pasti kamu gak tau, daripada penasaran, yuk kita tonton terus videonya hanya di Indofarm ID Buah semangka mempunyai nama latin Citrullus lanatus Semangka ternyata merupakan buah yang termasuk ke dalam suku timun-timunan atau kukur pitaceae Buah semangka aslinya berasal dari wilayah gurun di Afrika bagian selatan Semangka masih berkerabat dengan buah labu, buah melon, dan mentimun Sebagaimana anggota tanaman suku timun-timunan lainnya Buah semangka tumbuh dengan cara merambat Semangka mampu tumbuh merambat dengan jangkauan rambatan mencapai panjang hingga 3-5 meter Tanaman semangka memiliki batang yang bertekstur lunak dan berbulu Batang tanaman semangka panjangnya bisa mencapai 1,5 hingga 5 meter Daun semangka memiliki tangkai daun dengan helai yang lebar, berbulu, dan menjari Dengan ujung daunnya yang runcing Bagian tepi daun semangka bergelombang dengan permukaan bawah daun yang memiliki rambut halus Semangka merupakan tanaman Andromonoseus monoclin Yaitu memiliki dua jenis bunga pada satu tumbuhan Bunga jantan yang hanya memiliki benang sari atau stamen Dan bunga hermaprodit yang memiliki benang sari dan putih Bunga hermaprodit dapat dikenali dari adanya bakal buah atau ovarium Di bagian pangkal bunga berupa pembesaran yang berbentuk oval Buah semangka memiliki kulit yang keras Berwarna hijau pekat atau hijau muda dengan larik-larik hijau tua Daging buah semangka umumnya berwarna merah atau kuning tergantung varietasnya Semangka memiliki bentuk yang beragam Buah semangka biasanya memiliki ukuran panjang 20 hingga 40 cm Dengan diameter mencapai 20 cm Dengan berat mulai dari 4 kg sampai 20 kg Bentuk buahnya dibedakan menjadi tiga Yaitu bulat, oval, dan lonjong Bahkan sekarang ada yang sengaja dicetak Agar bisa berbentuk kotak, loft, bahkan bentuk-bentuk kreatif yang lain Ada banyak jenis atau varietas semangka yang bisa dibudidayakan Pada umumnya, petani menanam semangka varietas lokal dan semangka varietas hibrida Semangka hibrida adalah jenis semangka yang merupakan hasil dari persilangan buah induk Dari beberapa varietas unggulan Buah semangka jenis ini memiliki karakter unggul yang berbeda dari induknya Terdapat dua golongan semangka hibrida Yaitu hibrida triploid dan hibrida haploid Hibrida triploid merupakan semangka unggul yang memiliki dua set kromosom Yang disilangkan dengan semangka yang memiliki empat set kromosom Dan akan melahirkan semangka unggul yang memiliki tiga set kromosom atau triploid Jenis semangka ini memiliki karakteristik sebagai semangka tanpa biji Atau buah semangka yang memiliki biji tapi hanya berjumlah sedikit Biji pada jenis semangka triploid Bisa ditanam kembali namun tetap memerlukan isolasi dan perawatan khusus Beberapa jenis semangka hibrida ada yang menghasilkan buah yang berwarna merah dan berwarna kuning Yang kedua adalah hibrida haploid Jenis semangka ini mempunyai biji yang dapat ditanam kembali Buah yang dihasilkan dari penihnya memiliki ciri khas yang sama dengan buah indukannya Setelah berkenalan dengan jenis-jenis semangka di atas Saatnya kamu mencari tahu bagaimana cara petani di ular negeri membudidayakan semangka Tanaman semangka cocok untuk daerah dengan curah hujan berkisar di antara 40-50 mm setiap bulannya Buah ini cocok untuk ditanam di daerah dengan suhu kurang lebih 25 derajat pada siang hari Dengan ketinggian wilayah sekitar 100-300 meter di atas permukaan laut Semangka mampu tumbuh di daerah yang kering dan cenderung miskin uap air Karena memang habitat asli dari taraman semangka adalah di daratan Afrika yang kering Tanaman semangka juga bisa tumbuh di lahan yang tidak ada naungannya Atau daerah yang terkena sinar matahari secara langsung Kurangnya cahaya matahari justru dapat mengganggu proses perkembangan tanaman semangka Dan bisa juga memundurkan proses panen PH tanah tanaman semangka untuk tumbuh ideal memiliki kisaran 6 hingga 6,7 Jika kondisi tanah belum memenuhi kriteria tersebut Sebaiknya petani melakukan proses pengapuran sampai PH tanah sesuai dengan syarat tumbuh Benih semangka unggul sebelum disebar di media tanam sementara Perlu dilakukan proses karifikasi dengan perendaman di air hangat untuk melunakan cangkang biji Agar benih semangka mudah untuk berkecambah Semangka tersebut direndam di dalam air dengan campuran air hangat Hormon tumbuh, fungisida, dan bakterisida Lamanya perendaman sekitar 30 menit Lalu biji semangka diangkat dan ditiriskan sampai biji tersebut kering Kemudian benih semangka siap untuk dikecambahkan di media tanam sementara Sebelum proses tanam, petani biasanya mengolah tanah dan membersihkan media tanam Goma pengganggu semuanya dipersihkan dari area lahan Setelah tanah sudah bersih dari goma ataupun batu-batuan pengganggu Kemudian petani membuat bedengan supaya air yang ada di dalam tanah bisa mudah untuk dialirkan Perlu diingat bahwa tanaman semangka tidak menyukai lahan yang basah Sehingga diusahakan jangan sampai ada lahan yang terkenang air Unsur hara seperti pupuk organik dan pupuk kandang ditambahkan sebelum dilakukan proses penanaman Jika dirasa unsur hara dalam tanah sudah cukup Petani bisa langsung melakukan proses penanaman semangka Petani membuat lubang tanam pada lahan semangka dengan kedalaman sekitar 8-10 cm Dengan bantuan mesin yang sudah otomatis Bibit semangka tinggal dimasukkan ke dalam lubang tanam secara berhati-hati Tanaman semangka dari tempat penyemayan dipindahkan ke lahan tanam yang sudah diolah Semangka bisa dipindahkan ke lahan tanam ketika usianya sudah menginjak umur 5 minggu Hal yang perlu dilakukan hanyalah memindahkan tanaman ke lubang tanam yang sudah disiapkan Petani berhati-hati dalam proses ini sebab akar bisa patah ketika mengambil tanaman semangka Jika tidak berhati-hati Area lubang tanam disiram dengan air supaya lahan siap untuk menerima bibit semangka dengan baik Bibit semangka juga perlu direndam terlebih dahulu dengan larutan tertentu atau biasa disebut larutan perangsang tumbuh Larutan ini berguna untuk mengimunisasi penih semangka agar tidak mudah terserang penyakit atau hama Lama proses perendaman yaitu sekitar 5-10 menit Kemudian bibit semangka ditanam di lubang tanam dengan berhati-hati Proses pemeliharaan Pada proses ini petani melakukan proses penjarangan dan penyulaman Langkah penjarangan dilakukan jika tanaman tersebut terlalu lebat Caranya yaitu dengan memotong dan memangkas daun atau batang yang sudah tidak dibutuhkan lagi Sedangkan untuk langkah penyulaman bisa dilakukan dengan cara mengganti bibit yang telah mati dengan bibit baru yang lebih sehat Selain itu juga dilakukan proses penyihangan Caranya yaitu dengan membuang ranting yang dianggap sudah tidak berguna Pada ujung ranting sekunder cukup disisakan 2 lay daun saja Pada budidaya semangka modern petani menggunakan bubuk organik Guna mendukung perkembangan buah semangka serta menyehatkan daun dan buah Secara umum petani semangka memakai sistem ferroirrigation Yang mana air dialirkan memakai saluran diantara bedengan Ada pun frekuensi pemberian air di musim kemarau yaitu 4 hingga 6 hari sekali Petani juga memastikan volume penyiraman air tidak berlebihan Semangka bisa dipanen mulai umur 70 hingga 100 hari Buah semangka siap dipanen jika telah terjadi perubahan pada warna batang Batang semangka akan terlihat mengecil dan kemudian semakin mengering Itulah ciri-ciri buah semangka yang sudah siap untuk dipanen Panen dilakukan menggunakan bantuan mesin saat cuaca cerah Dan tidak hujan supaya hasil panen dalam keadaan kering Terima kasih telah menonton! Setelah panen semangka dibawa ke fasilitas pengolahan Semangka dibersihkan dari semua kontaminan yang menempel Dengan bantuan konveyor, semangka dialirkan ke setiap tahapan pemrosesan Pemberian label dan penanda produksi berfungsi untuk menambah kepercayaan konsumen Semangka biasanya dipanen untuk dimakan segar atau bisa diolah menjadi berbagai makanan Misalnya es buah maupun jus Pici semangka setelah dikeringkan dan disangrai juga bisa dimakan sebagai kuaci Hal inilah yang membuat semangka sangat digemari oleh masyarakat Nah, begitulah kira-kira cara budidaya semangka oleh petani modern di luar negeri Gimana menurutmu? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar Sampai jumpa di selanjutnya Sampai jumpa di selanjutnya Sampai jumpa di selanjutnya